Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika dulu terkena penyakit emah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang masih sehat mudah-mudahan tidak terkena penyakit emah dan bagi yang terkena penyakit emah maupun asam lambung maupun anjati mudah-mudahan juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT seperti yang pernah saya ceritakan saya itu kena penyakit emah cukup lumayan lama karena yang pertama ilmunya kurang pengetahuan kurang kemudian tidak tertip nah di judulnya tiba-tiba saya sembuh tanpa saya sadari nah itu nanti akan saya ceritakan kenapa bisa begitu tiba-tiba saya makan sambal gak apa-apa ketika sekarang saya hampir tiap hari sehari itu bisa sampai 3 kali 4 kali minum kopi gak apa-apa makanan sama-sama juga gak apa-apa itu kenapa akan saya ceritakan iya kalau dilihat dari dulu saya itu udah banyak saya pantang meskipun sering saya langgar jadi ceritanya dulu ketika sakit emah ke dokter kan dikasih makanan-makanan yang dipantang itu biasanya memang saya pantang begitu terkena saya pantang tapi begitu merasa udah enakan saya mencoba lagi nah itu terus berulang-ulang seperti itu sampai saya juga gak tahu ya pastinya mungkin sekitar 20 tahunan saya terkena penyakit emah dan ya gak sembuh-sembuh dan saya merasa ya saya mungkin selamanya harus menghindari makanan-makanan yang memang dipantang karena udah ya sudah sangat sering dan kadang-kadang memang terpaksa melanggar makanan-makanan yang harus dipantang dan ya pasti kena lagi karena memang ya kita hidup bermasyarakat kadang kalau kita sedang ada riungan atau ada ya kumpul-kumpul tiba-tiba disukuin kopi kadang kalau bertamu sendirian sendirian ke rumah orang disukuin kopi mau nolak gak enak kadang-kadang kalau rame-rame kita bisa nolak sebenarnya coba ya tergoda gitu semua minum kopi kita gak minum akhirnya ya karena mungkin merasa udah enakan diminum kemudian ada pas kumpul-kumpul pada makan rujak jadi tergoda gitu karena ya karena merasa enak enakan gitu badannya jadi kalau memang pas parah-parahnya emang ya bener-bener ditolak tapi kadang kalau merasa udah enakan tuh ya main sikat aja terus kadang gini kita pergi jauh dari rumah kemudian kita ke warung nah disitu gak ada pilihan yang gak ada cabainya ya mau gimana lagi ya kita kadang makan memilih yang paling minimal gak ada cabainya tapi ya tetap aja namanya di warung susah jadi akhirnya ya bertahun-tahun itu gak gak sembuh-sembuh begitu lumayan sembuh kita coba lagi kadang gitu ya apa namanya kita udah merasa bener-bener sembuh gitu ternyata ya belum sembuh ya buktinya gitu kita kita makan makan-makan pantangan tiba-tiba sakit karena emang dasarnya saya dari dulu suka pedas ya di kampung dulu kalau makan itu ya pakai sambal dan kalau di kampung saya identik dengan santan itu udah pasti kalau gorengan mungkin masih masih bisa dihindari tapi kalau santan sama sambal itu ya agak berat kalau udah merasa enakan itu pasti nyoba-nyoba dan berharap sudah sembuh tapi ternyata ya belum sembuh kemudian yang bikin apa namanya lama saya kan dari bujangan di bujangan itu dulu ngontrak di petakan itu yang gak ada dapurnya jadi kita gak masak kita makannya di warung kadang-kadang kalau hari minggu gitu kita bangun bangun pagi banyaknya gak langsung makan pasti karena mau ke warungnya itu males jadi makan yang teratur juga menimbulkan masalah tersendiri ya itu biasanya problem-problem bujangan seperti itu males keluar akhirnya nahan lapar lama-lama ya kena penyakit mah itu udah udah ya udah umumnya emang kayak gitu jadi yang rentan kena penyakit mah itu biasanya yang pertama bujangan maksudnya bujangan yang hidup mandiri ya maksudnya yang jauh dari orang tua kemudian kos atau ngontrak yang jauh dari warung itu biasanya rawan terkena kemudian karyawan karyawan itu kenapa karena ya makan di warung makan di warung itu agak susah juga mau menghindari makanan-makanan yang tidak mengandung cabai santan dan lain-lain jadi kalau saya apa ya disebut polanya seperti itu ya dari dulu itu saya udah menahan pantangan-pantangan selama 6 bulan itu benar-benar ketat saya pantang kemudian pelan-pelan biasanya saya coba santan santan gak apa-apa kalau udah gak apa-apa pasti biasanya saya coba lagi terus kalau cabai dulu waktu masih parah enggak ya paling kopi kopi itu nah itu kopi saya coba biasanya kopi pertama itu kopi yang ringan ya kopi white kayak gitu kan ringan kalau enggak yang creamer kayak anes cafe gitu itu sehari enggak dua hari enggak entar kalau udah lima hari itu kadang terkena gitu kemudian di pabrik itu sering kalau saat-saat tentu disukuin minuman bersoda seperti coca-cola fantai itu kalau merasa sehat ya saya minum dan kembali lagi kenal lagi lambungnya seperti itu terus yang saya bilang tiba-tiba sembuh tanpa saya sadari ya sebenarnya pulangnya seperti itu sama yang terakhir terakhir dulu yang kemudian saya merasa sembuh dan bisa seperti orang-orang lain makan sambal makan santan minum kopi jadi seperti itu saya coba minum kopi kopi itu pertama saya coba kopi white itu yang kopi luwak itu mungkin beberapa waktu itu tidak apa-apa kemudian saya tingkatkan yang kopinya lebih banyak yaitu kopi susu itu dalam rentan waktu berapa lama tidak apa-apa juga kemudian terakhir sampai sekarang kopi hitam kopi kapal api yang hitam itu kalau saya sekarang kalau tidak itu tidak mantap jadi kalau saya beli kopi itu kopi jahe serenceng kopi susu serenceng kopi murni kopi kapal api hitam itu serenceng pastikan cepat habis kopi kapal api hitam saya itu saya seling karena tetap jaga-jaga jadi sebenarnya paling suka kopi hitam cuma kalau sehari itu sudah bawahnya dua kali pagi sama sore itu malamnya saya tidak berani kopi yang hitam lagi kita meskipun sembuh tetap tidak bisa 100% kayak orang-orang gitu kemudian kalau coca-cola fanta itu sekarang sudah tidak tidak menaruh lagi maksudnya sudah aman lambungnya kemudian cabai cabai alhamdulillah sekarang saya sudah makan cabai sudah sayur juga tadinya dikasih cabai dua tiga empat sekarang sudah ya tetap tidak bisa yang super hot apa level berapa level tidak bisa tapi minimal sudah pakai cabai kalau dulu sama sekali tidak tidak pakai cabai kalau ingin ya namanya sambal tapi tidak pakai cabai jadi cuma banyak ada bawang putih bawang merah gitu tapi tidak ada cabainya tomat ya sambal tapi bukan sambal yang beneran tidak ada cabainya tapi sekarang alhamdulillah sudah yang pantangan-pantangan inti kan cabai kopi minuman bersoda itu sekarang alhamdulillah sudah saya minum semua nah sekarang kenapa yang dulu apa ya sering nyoba kayak gitu gagal terus sekarang kok sembuh nah ternyata penyebabnya adalah ketika saya sudah keluar dari tempat kerja saya jadi tadinya saya jadi karyawan di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh orang Korea kemudian beberapa tahun yang lalu saya keluar dan apa keluar itu saya kerjanya jadi ringan enggak di rumah saya juga punya usaha kecil-kecilan itu ya berat kerjanya lebih berat ya bukan lebih berat ya pokoknya sama-sama berat tapi kenapa kok bisa sembuh ya karena tidak ada tekanan nah seperti itu jadi ini ini yang utama yang saya jadikan menurut saya yang bisa menyembuhkan penyakit emas saya yaitu tekanan jadi dulu itu saya kerja kerja di perusahaan kecil itu enggak rutinitas ya maksudnya yang normal itu enggak jadi kadang itu order kalau besok mau dikirim itu ya kita kerja sampai selesai mau sampai jam 7 malam 9 malam 10 malam bahkan sampai pagi nah intinya kalau kita punya penyakit emas dan istilahnya dalam tanda kutip tekanan batin itu ya susah sembuhnya saya udah mengalamin ya dari pertama kerja ya faktornya banyak tapi yang menurut saya yang paling pokok yaitu tekanan batin dalam tanda kutip jadi kalau kita tertekan itu akan susah sembuhnya tapi kalau masalah tenaga meskipun kerja kita kerja capek tapi keadaan pikirannya enjoy itu enggak ngaruh ke lambung ya tapi kalau kita tertekan itu asam lambung itu meningkat jadi ya itu tadi enggak sembuh-sembuh mau sembuh merasa sembuh tiba-tiba kumat lagi dan Alhamdulillah sekarang saya udah merasakan kesembuhan apakah saya sekarang belum sehat ya enggak saya kadang masih meriang tapi enggak enggak berhubungan dengan penyakit emah mau saya meskipun saya meriang ya saya tetap minum kopi tetap makan sambal dan lain-lain jadi sakitnya udah bukan sakit emah lagi dari dulu saya juga selain sakit emah emang saya punya ketahanan fisik saya emang agak lemah saya dulu udah ya mungkin karena emah juga jadi kalau sekarang emahnya udah Alhamdulillah udah banyak berkurang ya mungkin ya kalau penandat mungkin tinggal 10% kalau pun sakit ya bukan sakit emah jadi kesimpulannya yang bisa membuat sembuh total penyakit emah itu adalah ketenangan batin dan merasa enjoy di rumah juga namanya usaha sendiri pasti kita harus nyari order nyari itu tapi ya kita happy karena bukan tekan dari orang lain tapi semangat ingin mencari rezeki seperti itu kalau di perusahaan kadang-kadang ditekan nama pimpinan seperti itu kan bisa menimbulkan stress dan asam lambung naik saya rasa kalau ini cukup dulu teman-teman ya nanti mungkin bisa disambung lagi di lain kesempatan banyak yang bisa diceritakan yang bisa share ke teman-teman untuk memotivasi teman-teman yang belum sembuh mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya teman-teman sekian dulu mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati